Caranya duluan ya kan? Duluan duduk Iya, duluan Lu ya? Kendut ya? Atau biasa gue, itu binatang apa ya? Lo sibuknya sekarang ngapain? Aku lagi buat buku ilustrasi Kan karakternya pasangan Iya, pasangan Tapi mereka beda Iya, semuanya Tidak terdengar Kian berjalan Yuh, mas, jamah Sorry, saya gak salah Ini buat apa, mah? Halo, kita cast dari film Akhirat Elam Story Aku Deladar Tian Sebagai mentari Aku Tubagus Ali sebagai Arya Gue Raffel Presetia sebagai Herman Gimana? Oh, yeay Oke Oh, dari aku ya? Aku berperan sebagai Arya Seorang penghuni akhirat Yang Kiko Dan juga Masih banyak pertanyaan di dalam dirinya tentang akhirat itu seperti apa Mirip ya, mirip ya Mirip ya Ambil kedua Iya, aku disini berperan sebagai mentari Mentari itu adalah seorang ilustrator Yang jatuh cinta kepada Timur Dan Timur ini seorang akuntan Dan mereka berdua akhirnya pacaran Pacarannya backstreet Karena mereka beda keyakinan Aku berperan sebagai Herman Herman ini tuh Dia Sudah Lama sekali Dia penghuni Akhirat Dia sudah lama sekali Meninggal Dia masih muda Dan Dia Anaknya loyal Setia Tahu apa yang dia mau Sampai dimana Dia Menunggu Kasihnya Yang pertama itu ceritanya bagus Waktu pertama kali aku baca Aku langsung suka Kan kadang Kalau kita baca naskah Ada momen-momen kayak Aduh Gue suka banget nih Kayak jatuh cinta sama naskahnya Jatuh cinta sama ceritanya gitu kan Dan juga ini kan film genre romance fantasy pertama di Indonesia juga Jadi kayak ada rasa excited dan penasaran Akan seperti apa sih film dengan romance fantasy ini kan belum ada disini gitu Jadi Lebih ke excited Kayak dan Dan jadi ngedukung 100% sama project ini gitu Maksudnya 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 Kalo Kalo ngomongin Soal persiapan tuh Lama banget sebenernya Karena kita sempat terhenti Karena pandemi Kalo untuk Aku sama Dodot Dodot Adikati Iya Kita tuh udah reading tuh di bulan Maret Sebenernya Satu minggu Terus kemudian Kita sempat berhenti Karena Adanya WFH kan WFH tuh waktu itu 3-4 bulanan lah pokoknya Baru Kemudian kita lanjut lagi Ngulang lagi dari awal Karena udah terlalu lama Ngulang lagi dari awal Dan proses readingnya sendiri itu sekitar sebulan Baru abis itu kita shooting Kalo ngomong soal persiapan ya Kita sebenernya Aku sama Dodot Kayak diberi Kemudahan Karena kita diberi waktu yang Sangat panjang kan Karena adanya WFH kan Jadinya Kita berusaha disitu juga Untuk ngulik Ngulik Karakter ini masing-masing juga Sewaktu lagi WFH lagi Sebenernya Kita cukup Berterimakasih sekali Sama BS dan Studio Antelope Yang membuat atmosfer Pada waktu shooting itu Aman untuk kita Karena mau gimana pun Kita kan Sebagai Actor Disitu kan Kita harus bekerja Tanpa menggunakan masker Waktu lagi take ya Tapi walaupun Kalo udah cut ya Kita cepet masker Dan dengan keadaan seperti itu Dan situasi yang masih Membingungkan pada waktu itu Rasa nyaman itu Sangat Apa ya Sangat berharga banget lah Untuk kita gitu Jadinya kita jadi nggak Jadinya kita nggak fokusnya Ke lain hal Tapi kita fokusnya Cuma sama pekerjaan Kita masing-masing Dan Dan sewaktu shooting itu Base dan Studio Antelope Bisa memberikan Rasa nyaman dan aman Itu sih yang paling penting Jadi kalo udah Kita yang udah aman Dan nyaman Mau kerja kayak gimana pun Akan enjoy aja Ada tambahan Yang jaga ini sih seru sih Waktu lagi Satgas ya Kenanya Covidnya seru sih Kadang suka kayak Masuk tau kayak Kita mungkin lupa kan Atau apa Megang apa-apa Itu langsung Dia muter Muter Apa namanya Hand sanitizer Gitu-gitu Wah itu Itu seru banget Ngingetin kru buat tetep pake masker Padahal ada satu adegan Yang kita di rumah Pancarona Itu kan Sumpok banget Yang rumah Rumah tua gitu Yang nggak ada udara Sumpok banget disitu Tapi aku salut banget sama semua kru Mereka nggak ada yang cocok masker sama sekali Sama sekali Aku tau dah itu rasanya gimana tuh Panas Apek Sumpok Tapi mereka tetep Patuh sama proses tuh keren sih Iya Itu salah satu tantangan Aku sama Dodot sih Gimana caranya Kita ngubah chemistry Di project sebelumnya Dan buat chemistry baru disini Dan Karena kita udah kena lama juga Kita udah lama bersahabat Jadi kita banyak banget diskusi Kita banyak ngulik Bahkan kita Waktu reading pun Kita beberapa kali Ncoba gaya pacaran Gaya pacaran Gaya pacaran mentari sama timur ini Seperti apa? Kadang orang punya gaya pacaran masing-masing kan Ya mungkin Ali kalo pacaran gimana Rafil gimana Mbak gimana Semua orang beda-beda gitu loh Nah gimana nih gaya pacarannya timur dan mentari Begitupun dengan project yang sebelumnya kan berbeda juga tuh Nah Kita sama-sama mencari sih di Kemaren itu diskusi banyak sama dia Dan Alhamdulillah dengan diskusi yang panjang Dan proses yang panjang pula Kita bisa lihat Kita bisa lihat Bagaimana romansa timur dan mentari nanti tanggal 2 Desember Tuh Tuh Siapa nih? Mbak Bella dan Mas Dede Kalo aku Mungkin dari Kostum itu sendiri ya Dari Kostumnya Dia pake so Lo kadangkan lari Itu kalo ketuk di jalan Kek om kondangan Tapi lari di hutan Nah itu Itu challenge terbesar aku sih Sebel banget Iya Untungnya sih Untungnya Dila Apa Menata busananya Itu ngebantu banget Kayak adjustment Telana aku gitu Kan itu Kain gitu kan Akhirnya di adjustment jadi Seperti kayak telana gitu gitu dalamnya jadi itu aku masih leluhasa lah gitu kalau pake bener-bener seragamnya Aria Pure tanpa diakalin sih wah susah sekali sih kayaknya aku untuk lari-larian apalagi sepatunya wuhh kalau aku memang dari awal emang didesain untuk lari sebenarnya makanya kardio makanya kostumnya yang mentari dan timur tuh udah pake sepatu dari awal nggak pernah yang namanya pake sendala atau apa ya karena emang udah didesain untuk lari dan terus berlari semoga film akhirat love story dapat menghibur penonton-penonton di sana biar nggak kambil semuanya ya kalau dari aku semoga akhirat love story bisa menjadi babak baru perfilman Indonesia juga kan ini genre yang baru juga semoga genre romance fantasy dan fantasy-fantasy lainnya bisa bisa ngikut nanti gitu dan juga semoga juga penontonnya banyak biar perfilman Indonesia makin maju lagi dan jangan lupa ditonton 2 Desember nanti karena film akhirat love story ini kan ringan tapi dalam jadi kalian akan banyak dapat pelajaran berharga tentang cinta disini kayaknya semua udah gue ambil nih iya udah dikit-dikit banget jangan lupa jangan lupa nonton akhirat love story 2 Desember oke udah nih terus dibuka oke oke yang lain nggak boleh lihat ya oh gitu apa sih pernah nakster lawan main nggak kalau iya siapa ayo ayo seperti yang gue bilang kalau misalnya gue lahir lebih awal atau Mbak Foni lahir masa sekarang kayaknya gue akan naksir dia sih gue nyaman banget soalnya ngobrol sama Mbak Foni gitu kayak Herman ya ini hanyut hanyut ala Fimba Foni loh nih lawan main paling kece menurut kamu dan alasannya... wow mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Gue udah ada pikiran itu tuh Gue kaya kalau dilanjut pedot Ya, lo? Aduh Lawan main, lawan main Oke Ayo dia pas, lawan main bisa siap aja dong Paling kece Karena dia aktor senior satu Dan Apa ya Dia dapet banget gitu Itu jadi ibu-ibu dominan Bahkan, padahal aslinya gak kaya gitu Jadi, jadi aku Untuk-untuk dapetin feelsnya Ibu dan anak sama mentari itu Enak banget sih Jadi, I love ya ibu Pernah ditolak gebetan gak? Kalau iya kapan Kapan? Gak pernah sih Enggak, bukan sombong atau apa Cuma Kalo gebetan kan? Berarti kan gebetan menuju Ya Hal lain gitu, pacaran dan lain-lainnya Jadi Harusnya sih Kalo aku Lumayan pekasih Antara dia suka atau enggaknya gitu Mungkin kalo Kalo dia suka Aku tembak Kalo dia gak suka Udah gebetannya gak suka Ya udah aku pergi Jadi gak pernah Gak pernah nembak Kalo gak yakin gitu Habis, habis, habis Lagi Lagi Wah Sampai habis Tepet duluan Hehehe Gak bisa Pengalaman syuting Paling gak enak atau susah? Hehehe Kalo untuk aku pribadi sih Aku gak pernah sih Ngerasain kayak gak enak gitu Kalo susah mungkin ya Ada beberapa part gitu Yang susah kayak Syuting yang menguras emosi Terus juga syuting yang memang harus Punya tenaga banyak Itu yang kita keluarin Tapi kalo misalkan gak enak sih Gak pernah sih Selalu fun gitu Karena Biasanya juga Crew-crew Dan juga lawan main Semuanya tuh rata-rata Kita semua saling mendukung sih Ini Udah jadi apa ya Kalo selama syuting Aku ngerasain tuh Cineas Cineas Pencipta Cineas Indonesia Ini bener-bener sangat Apa ya Sangat mendukung satu sama lainnya Dan suportif Gitu sih Oke Honor pertama Berapa? Dan buat beli apa? Ini bebas kan ya Oke Honor pertama Waktu itu modeling di Bali Aku kan tinggal di Bali dulu Honor pertama Hmm Jadi model Catwalk 500 ribu SMA yo Aku SMA jaman 2000 Sebel 2011 2012 2012 2000 Adalah pokoknya lo Mau ngomong gitu Buat beli buku Harry Potter Anak sekolah Punya duit Pertama Wih gitu kan Ya udah buat beli buku Harry Potter di Gramedia Pernah pacaran beda agama nggak alasannya? Pernah SMA Alasannya tidak ada sih Ya memang Pacaran aja Pacaran kan pakai perasaan ya Jadi pakai cinta Cinta itu tidak punya agama Pertama Oke Lanjut Tinggal satu lagi nih Dede lah dulu nih ya Oke Oke Mending pacar kecil tapi bau Atau jelek tapi pintar Gimana nih maksudnya? Cinta itu Ini yang mana? Hoy Ya Bodisha ya minum Boleh nggak jawab nggak sih? Semuanya punya standarnya lah Beda-beda kan Gue jelek tapi pintar Aku lebih suka kepintaran Oh aku iya? Oke aku Pertanyaannya sama nih? Honor, ini aku tunggu sih sebenernya pengen sih Honor pertama kamu berapa dan buat beli apa? Sama nih Kan kalo Della dibayar ya? Kalo saya tidak dibayar Bukannya saya juga Kayaknya gue nasi kotak tuh udah makasih banget banget Jadi kalian semua dibayar Saya tidak Bayarnya pake Makanan sih Shooting? Dan saat itu shootingnya short movie Film pendek Bayarnya terimakasih Terimakasih dan terimakasih Eh ini buat portfolio lu juga Oke sih Tapi dari situ justru itu perjalanan yang Ini banget sih Kalo gak dari situ aku mungkin gak bakal Kenal Banyak orang-orang perfilman Yang akhirnya aku dibawa Bahkan dosen-dosen mereka Orang perfilman jadi tau Aku kayak gimana Aku siapa gitu-gitu Dan akhirnya ngebawa aku juga untuk casting-casting Ke film selanjutnya Tapi udah gak dibayar lagi mau nih Oh Kayaknya udah kebutuhan ya Kalau kelepasan kentut di depan ibu gimana? Apalah Daripada penyakit ya Ya kan Iya gak sih? Tetap kurau perangana lagi Siapa sih lu kentut gila Caranya duluan ya kan? Duluan dudu Lu ya kentut ya? Gitu Nah oke Itu tadi cunceng bisa kita bersama Para kes akhiratnya Terima kasih Terima kasih